Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Yang kami hormati teman-teman Kejabat Eslon 2 di lingkungan Ritual Pajak yang hadir pada hari ini Yang kami hormati teman-teman dari Pengurus Pusat IKPI Yang hadir di sini Yang kami hormati Siner-siner kami Yang tergabung dalam P5 Yang kami hormati Semua hadirin yang hadir di sini Yang mengikuti acara Kick-off Cuman ini acara ini kick-off Sosialisasi Untuk PMK 111 Tahun 2014 Tentang konsultan pajak Saya juga mengucapkan terima kasih Kepada teman-teman saya dari Organta dan juga dari P2 Umas Yang telah menyiapkan acara ini Jadi acara ini Dipandang oleh Bapak Deku Jendral Pajak Sangat penting sekali Khususnya di dalam Membangun Good corporate governance Atau good governance Atau good governance Di dalam Pembinaan Dan pengawasan Profesi konsultan pajak Di Indonesia ke depan Dengan lahirnya PMK ini Tentunya kita harapkan Setelah lahirnya PMK ini Akan kita Bila lanjuti dengan Persiapan Pembuatan undang-undang Konsultan pajak Jadi Ini adalah Antaranya Kalau kita bicara PMK 111 Berarti kita bicara Mengenai bagaimana Membangun profesi ini Profesi konsultan pajak ini Menjadi lebih baik Lebih profesional Sehingga kita siap Menghadapi Era Masyarakat Economic community Yang akan kita hadapi Sementara lagi Di 2015 Namun demikian Rasanya kita juga Sangat memerlukan Yang namanya Undang-undang konsultan pajak Yang tentunya Akan mengatur Lebih rinci dan detail Mengenai Konsultan pajak itu sendiri Baik Bentuk hukumnya Maupun Pribadi-pribadi Konsultan pajak Tersebut Jadi ini nanti PR kita ke depan PR bersama Antara Pemerintah Dalam hal Integrator Jurnal Pajak Dengan para Stakeholdernya Yaitu Asosiasi Konsultan Pajak Untuk selanjutnya Saya Mohon izin Karena disini Banyak senior-senior saya Untuk bisa Menyampaikan Garis-garis besar Yang ada dalam PMK Yang baru ini Setelah itu Nanti kita diskusi Jadi saya Senang kita bicara Yang strategik saja Daripada yang Sifatnya Formule-formule Dan sebagainya Ya Silahkan Bapak dan Ibu Sekalian Kita tahu bahwa Untuk pengaturan Mengenai konsultan pajak Tentu dasar hukumnya Adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ya Sebagaimana Telah dirubat Terakhir ya Yang Pada intinya Mengatur Mengenai Ketentuan umum Dan tata cara Perpajakan Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tentang persyaratan Serta pelaksanaan Hak dan kewajiban Seorang Kuasa Terus PMK 485 Tahun 2003 Adalah Kita ingin Membuat Satu PMK baru Yang nantinya Diharapkan Dapat meningkatkan Kualitas Dari Asosiasi Konsultan pajak Ya Kemudian Yang Kita ketahui Bahwa nanti Kita akan jelaskan Lebih lanjut Mengenai Asosiasi konsultan pajak Selama ini Asosiasi konsultan pajak Kita adalah IPI Dan kita harapkan Dengan adanya PMK baru Ini kita harapkan Nanti IPI itu Akan lebih Kompetitif Kedepan Akan lebih Challenging Di dalam Menghadapi Tuntutan Atau demand Dari Pemakai jasa Pemakai jasa Dari Konsultan pajak Ini bukan hanya Wajib pajak Tentunya adalah Dari kontenur pajak Karena kita punya Customer Yang sama Yaitu Wajib pajak Nah bagaimana kita Bisa membangun Compliance Dari wajib pajak Tentunya Tidak hanya bisa Dari sisi Direktur General Pajak saja Tapi tentu kita harapkan Dari konsultan pajak Nah tentunya Kita ingin membangun Asosiasi konsultan pajak Yang Yang bisa Mengakomodir Tuntukan Dari para Stakeholdernya Termasuk Pemerintah Nanti kita akan Jelaskan Kemudian yang kedua PMK yang baru ini Yang akan mulai Berlaku efektif Tanggal 9 Desember Jadi dia diterbitkan Tanggal 9 Juni Dan diharapkan Dan pasti akan berlaku Tanggal 9 Desember Tahun ini juga Diharapkan juga Akan bisa meningkatkan Kualitas konsultan pajak Kalau kita bicara Mengenai kualitas Nanti kita akan Jelaskan lebih lanjut Di pasal-pasalnya Atau slide-slide berikutnya Berarti kita akan Bicara mengenai Persyaratan formal Yang harus dipenuhi Oleh Calon Atau konsultan pajak Yang tentunya akan Berpraktek di profesinya Kemudian Kita akan bicara Mengenai Bagaimana Si konsultan pajak itu Harus memenuhi Kualifikasinya Ya Misalnya dia Brevet A, B, dan C Bagaimana dia harus Mengenuhi kualifikasinya Tentu kita akan bicara Lebih kepada Building capacity-nya Atau kita bicara Mengenai PPL Yang harus dia penuhi Setiap tahunnya Sehingga dia bisa Catch up Dengan perkembangan Yang terjadi saat ini Ataupun ke depan Jadi ada minimum Minimum Angkat kredit Yang harus dia penuhi Baik yang tersektur Maupun yang Non-tersektur Ya Dalam rangka Untuk meningkatkan Kualitasnya juga Kita juga Menginginkan Konsultan pajak ini Selain dia meningkatkan Mengupgrading Dia punya pengetahuan Juga kita mengharapkan Dia punya kepedulian Terhadap asosiasi Konsultan pajak Dimana dia bernahun Nah disinilah Juga kita tuntut Dia harus aktif Dan dalam meningkatkan Kualitasnya juga Kita memberikan Rambu-rambu Kepada konsultan pajak Dia tidak boleh Rangkap jabatan Ya Kemudian dia harus Kedepannya Kedepannya harus Mengikuti Katakan WSKP Yang tentunya akan Didesain oleh Suatu institusi Yang akan kita Bangun Berasakan PMH ini Yaitu Panitia Yang sifatnya Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan pajak Nanti kita akan Jelaskan lebih lanjut Termas Juga Kita memberi Rambu-rambu Untuk Lebih kepada Mawas diri Dari Para konsultan pajak Di dalam Menangani Kliennya Contoh Misalnya Kalau Kliennya ini Sudah Sudah ada Indikasi Melakukan Pidana Fiskal Seharusnya Konsultan pajak Lebih dini Mengingatkan Agar Tidak melakukan Seperti itu Atau Menolak Untuk menjadi Konsultannya Karena Apabila Tidak dilakukan Tentu Tentu Akan ada Sanksi Ikutan Yang akan Diperoleh Atau Didapatkan Oleh konsultan Pajak Bila Mana Si kliennya Tadi Terbukti Melakukan Pidana Misalkan Jadi Kita belajar Dari Kasus-kasus Sebelumnya Dan Ini Tidak diakumulir Dalam KMK 485 Tahun 2003 Kemudian Yang berikutnya Bapak dan Ibu Sekalian Tentunya Kita juga Ingin Supaya Pembinaan Pengawasan Terhadap Konsultan Pajak Ini Juga Bisa Dilakukan Secara Bersama-sama Jadi Fokus kita Adalah Pembinaan Pengawasan Terhadap Konsultan Berarti Orang Yang Mengaksanakan Profesi Konsultan Pajak Nah Untuk Memangguh Governance Di dalam Pembinaan Pengawasan Tersebut Kita Melibatkan Interaktif Antara Deto Jenderal Pajak Menteri Keuangan Dan juga Asosiasi Konsultan Pajak Jadi Nanti Ada Semacam Sistem Yang kita Bangun Yang nanti Bersama-sama Kita Melakukan Pembinaan Pengawasan Terhadap Si Konsultan Pajak Tersebut Sehingga Diharap PNK Ini Nanti Bisa Menghasilkan Konsultan Pajak Yang Lebih Baik Dan Siap Untuk Menghadapi Dan Melayani Para Kliennya Customernya Di dalam Pembinaan Kewajiban Di bidang Pajakan Jadi Kurang lebih Tujuan Dari PNK Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Oke Silahkan Terus Bapak Dan Ibu Sekalian Saya Akan Menjelaskan Secara Jari Besar Mengenai Pokok-pokok Perubahan Yang Terkandung Dalam PNK 111 Dibandingkan Dengan PNK Yang Sebelumnya Itu KMK 485 Silahkan Jadi Muatan Ketentuan Yang Diatur Dalam PNK Ini Antara PNK Ini Mengatur Mengenai Asosiasi Konsultan Pajak Kemudian Juga Mengatur Mengenai Sertifikasi Konsultan Pajak Selanjutnya Ijin Praktik Konsultan Pajak Ini Diatur Mulai Dari Hiraki Ijin Tingkatan Ijin Kita Tahu Ada Tingkat A B Dan C Kalau Dulu Kita Kenal Berikut A B Dan C Kemudian Bagaimana Prosedur Untuk Mendapatkan Ijin Dan Sebagainya Nanti Akan Dijelaskan Kemudian Kewajiban Konsultan Pajak Apa Yang Menjadi Kewajiban Konsultan Pajak Selain Dia Memberikan Jasa Kepada Kliennya Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tentu Dia Punya Kewajiban Lain Yang Dia Penuhi Dalam Rangka Untuk Menjaga Integritas Dan Kepatuhan Dia Di Dalam Pelaksanaan Profesinya Selanjutnya Kita Akan Mengatur Dalam PMK Ini Adalah Mengenai Sanksi Sanksi Yang Diatur Sanksi Teguran Pembukuan Ijin Maupun Pencabutan Ijin Jadi Disini Tidak Mengatur Sanksi Pidana Karena Kita Bicara Di level PMK Nanti Kalau Kita Bicara Di undang Undang Kalau Nanti Tadi Pak Nono Kita Konsultan Pajak Tentu Kita Akan Bicara Sanksi Yang Diberikan Si Konsultan Pajak Bila Mana Dia Melakukan Pidana Perbuatan Pidana Jadi Disini Kalau Ada Bapak Dan Ibu Bertanya Kalau Nggak Dia Masalah Pidananya Karena Yang Kita Bicarakan Itu Level Hukum Nya Atau Hukum Nya Level Peraturan Menteri Keuangan Kemudian Tentunya Disini Kita Bicara Mengenai Ketentuan KMK485 Ini Masih Tetap Bisa Diakomodir Dalam Hal-hal Ketentu Ketika PNK111 Ini Berlaku Tentu Ada Masa Transisi Yang Diperlukan Supaya Semuanya Bisa Berjalan Dengan Pajak Smooth Oke Kita Jelaskan Satu-satu Kalau Asosiasi Konsultan Pajak Kalau Kita Bandikan Bapak Dan Ibu Sekali Di KMK485 Disitu Secara Eksplisit Dikatakan Bahwa Asosiasi Provinsi Adalah TIPI Dikatakan Konsultan Pajak Indonesia Di PMK Yang Baru Ini Kita Tidak Menyebutkan Nama Tapi Yang Kita Sebutkan Asosiasi Konsultan Pajak Karena PMK Ini Tidak Bisa Mengatur Lebih Daripada Yang Yang Dibolehkan Menurut PMK Level PMK Jadi Disini Kita Hanya Mengatur Konsultan Pajak Namun Kita Sebutkan Disini Asosiasi Konsultan Pajak Jadi Terbuka Siapa Saja Asosiasi Konsultan Pajak Tersebut Karena Kita Merujuk Kepada Pasal 28 Undang 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 Jadi Memang Kita Tidak Menjelaskan Ada Satu Dan Sebagainya Tapi Kita Sebut Hanya Asosiasi Konsultan Pajak Silahkan Yang Kita Maksud Sebagai Asosiasi Konsultan Pajak Dia Harus Terdaftar Di Dator Jurnal Pajak Jadi Katakan IP Dia Harus Terdaftar Di Dator Jurnal Pajak Nanti Ketika PMK Ini Mulai Berlaku Tentu Dia Harus Mendaftarkan Diri Dator Jurnal Pajak Dalam hal Ini Tentu Ada Di Sekretariat Dator Jurnal Pajak Tepatnya Di Organta Syarat Syarat Asosiasi Ini Harus Berbentuk Badan Hukum Sesuai Dengan Peraturan Perundang Memiliki ADART Mempunyai Susunan Pengurus Yang Telah Diserahkan Oleh Rapat Anggotanya Memiliki Program PPL Kemudian Juga Memiliki Kode Etik Dan Standar Profesi Konsultan Pajak Kemudian Dia juga Memiliki Dewan Pohormatan Yang berfungsi Untuk Mengawasi Memeriksa Dan seterusnya Terhadap Standar Profesi Konsultan Pajak Kemudian Setiap Tahunnya Asosiasi Konsultan Pajak Ini Wajib Membuat Lakoran Kewahan Yang Diaudit Oleh Akuntan Publik Jadi Disini Ada Semangat Transparansi Dari Asosiasi Profesi Tadi Ya Karena Diaudit Oleh Akuntan Publik Selanjutnya DGP Mengusulkan Asosiasi Konsultan Pajak Kepada Menteri Keuangan Untuk Ditetapkan Kedalam Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak Atau BPSKV Ini Saya ambil Contoh Denik Misalnya Ini Berdasarkan Kebutuhan Dari Anggotanya Anggotanya Konsultan Pajak Mungkin Saja Katakan Untuk Sampai Tahunnya Kedepat Asosiasinya Masih Satu Katakan Ikpi Kalau Ikpi Tentunya DGP Akan Mengusulkan Ikpi Ini Sebagai Asosiasi Konsultan Pajak Yang Menjadi Mitra Kementerian Keuangan Menyelenggarakan Dalam Menjalankan Panitia Penyelenggaraan Sertifikasi Konsultan Pajak Jadi DGP Pajak Akan Mengusulkan Asosimana Yang menjadi Mitra Pemerintah Dalam Kementerian Pohang Untuk Menyelenggarakan WSKP WSKP Selanjutnya Untuk Organizing Komitinya Mereka Sendiri Yang melaksanakan Sebelumnya Nanti Asosiasi Mitranya Pemerintah Gunanya Apa Untuk Membantu Pemerintah Dalam Kementerian Keuangan Menjalankan PPS HP Untuk Masa 3 tahun Setelah 3 tahun Di evaluasi Lagi Dan Seterusnya Kemudian Berdasarkan Kusul Menteri Keuangan Berdasarkan Kusul Direktur Jenderal Pajak Tadi Tentu Menteri Keuangan Akan Menetapkan Jadi Kewenangan Untuk Menetapkan Itu Ada Di Menteri Keuangan Sedangkan DJP Hanya Mengusulkan Biasanya Mengusulkan Satu Kalau Misalnya Dua Mengusulkan Satu Kalau Tiga Mungkin Mengusulkan Dua Menteri Yang Menentukan Tapi Ini belum Kita Aturkan Kita Atur Dalam Pertuan Dijen Pajak Dan Seterusnya Dalam Untuk SE Dan Seterusnya Oke Kita Teruskan Selanjutnya Mengenai Sertifikasi Konsultan Pajak Kalau Yang Di KMK 485 Itu Jelas Penyelenggaran Tunggalnya Adalah IP Tapi Nanti Dengan Lahirnya PMK 111 Tentu Penyelenggaranya Adalah PPSKP Yaitu Panitia Penyelenggaran Sertifikasi Konsultan Pajak Tentu Teman-teman Hadirin Yang Terhormat Ingin Mengetahui Apa Situ PPSKP Jadi Bapak dan Ibu Sekalian PPSKP Ini Ini Akan Panitia Ini Akan Terdiri Dari Dua Komite Komite Pengarah Sering Komite Sama Komite Pelaksana Atau Organizing Komite Dan Anggota Dari Sering Komite Itu Punya Masa Kerja Punya Masa Kerja Itu Tiga Tahun Dan Dapat Diperpanjang Ya Nah Sekarang Kita Bicara Komite Pengarah Kita Anggotanya Jadi Fungsi Atau Tugas Pokok Dari Komite Pengarah Ini Adalah Dia Lebih Kepada Menetapkan Kebijakan Strategis Dari Arah Kerjanya PPSKP Dia Lebih Kepada Strategis 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 Polisenya Dan Anggotanya Terdiri Dari Orang-orang Yang Kredibel Siapa Mereka Yang Jelas Dua Dari Dator Jenderal Pajak Seletol Pejabat S2 Nanti Kita Tentukan Apakah Ini Direktur PP1 PP2 Atau Bagaimana Nanti Kita Tentukan Kemudian Satu Orang Dari Pusita Pajak Tentunya Ada Kapus Diklaknya Ya Kemudian Ijen Kementerian Keuangan Kemungkinan Ini Inspektur Satunya Inspektur Yang menang Pajak Kemudian Dua orang Dari Asosiasi Konsultan Pajak Nah Ini Dua orang Dari Asosiasi Konsultan Pajak Yang Menjadi Mikra Pemerintah Katakan IPI Nah Tentunya Nanti Silahkan Pak Oyok Menentukan Dua Siapa Diantara Pengurus Inti Bapak Yang Duduk Di String Komiti Ya Gitu Kemudian Dua orang Dari Kalangan Akademisi Nah Ini Dari Kalangan Pengajar Silahkan Bapak 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 Sekali Disini Saya Lihat Banyak Teman-teman Pengajar Ada Pak Ramanto Yang saya Hormati Disini Pak Ruston Tambunan Disini Pengajar Pengajar Jadi Silahkan Melamar Bukan Melamar Ini Yang mengusulkan Dijian Pajak Bapak Bapak Bukan Usah Melamar Mohon Maaf Nanti Kami Tentunya Punya Nama-namanya Nanti Pak Kuar Ramani Berasalkan PNK Ini Punya Kewenangan Untuk Mengusulkan Mungkin Mengusulkan Lebih Dari Dua Tentunya Menteri Keuangan Yang Menetapkan Dua Dari Yang Diusulkan Bapak Dijian Kemudian Satu Orang Dari Praktisi Perpajakan Jadi Disini Praktisi Perpajakan Tentunya Orang Yang Menangani Permasalahan Permasalahan Perpajakan Ini Juga Nanti Yang Yang Menetapkan Dalam Menteri Keuangan Selain Komite Pengarah Adalah Komite Pelaksana Organizing Komite Organizing Komite Ini Adalah Organisasi Yang Melaksanakan Day to Day Kegiatan Mulai dari Perencanaan Sampai dengan Persiapan Pelaksanaan Dari Kegiatan Penyelenggaraan USKP Penyetaraan Untuk Pegawai Negeri Sipil Mantan Pegawai Negeri Sipil Atau Pensi Sertifikat Sertifikasi Konsulan Pajak Untuk Lulusan Perguruan Bimbing Jadi Mereka Ini adalah Pelaksananya Yang nanti Akan Dibimbing Dan Diarahkan Dan Diawasi Oleh Komite Pengarah Orang-orangnya Itu Berasal Dari Asosiasi Konsulan Pajak Mitra Pemerintah Jadi Saya ambil Contoh Misalnya Ikvi Yang Ditetapkan Sebagai Mitra Ini Contoh Tentu Nanti Pimpinan Ikvi Akan Menetapkan Orang-orangnya Yang duduk Di dalam Komite Pelaksana Kemudian Ikvi Yang juga Akan Menentukan Struktur Dari Komite Pelaksana Mungkin Ada Direktur Eksekutifnya Direktur Apanya Direktur Apanya Direktur Apanya Terus Ada Manajernya Itu Semuanya Diberikan Kemenangan Sepenuhnya Kepada Asosiasi Konsultan Pajak Yang Menjadi Mitra Pemerintah Jadi Diberikan Kepercayaan Kepada Mereka Untuk Mengelola Komite Pelaksana Kepada Kepada Kepada